Untuk memperkaya skill atau kemampuan Rasanya kuliah di PBI itu sangat menyenangkan ya Walaupun PBI ini merupakan salah satu prodi yang baru di UI Tapi mahasiswanya itu dapat memberikan persaingan yang baik Kuliah di PBI UI rasanya asik banget, seru banget Karena kita bisa belajar banyak banget hal dan bisa develop our potential Rasanya seru dan menyenangkan berkuliah di PBI UI Karena saya... Terima kasih Selanjutnya disuruh Zoom juga Ini masih... Terima kasih... Terima kasih... Terima kasih... Terima kasih... Bahagia, bangga, dan bersyukur Memperoleh pengalaman belajar yang bermakna Jadi selama berkuliah di PBI UI Belum pernah menemukan dosen yang tiba-tiba telat atau tidak masuk kelas tanpa menginformasikan mahasiswanya sebelumnya Kemudian juga dosen-dosen PBI UI itu selalu memiliki tujuan dan rencana pembelajaran yang jelas selama 6 bulan ke depan yang diinformasikan ke mahasiswanya itu di awal pertemuan Sehingga mahasiswanya memiliki gambaran jelas apa sih yang akan dipelajari di 6 bulan ke depan Dosen-dosennya itu sendiri punya metode ajar yang sangat inspiratif dan juga inovatif dan juga pastinya kompeten di bidang ajarnya masing-masing Selain itu di PBI UI ini punya banyak program-program yang sangat mendukung mahasiswanya untuk berkembang Seperti student education ke luar negeri, juga PPL ausi, dan PPL ke luar negeri Dan beberapa kegiatan-kegiatan atau program-program lainnya yang benar-benar sangat suportif kepada mahasiswanya itu sendiri Hal yang paling berkesan bagiku adalah dosen-dosen Selama kuliah aku banyak banget belajar hal dari mereka dan dosen-dosen PBI itu sangat helpful, suportif, dan friendly banget Saya yang menemukan support system di PBI UI di antara lainnya adalah ketika saya mendapatkan bimbingan mahasiswa berprestasi Bimbingan lomba karya tulis ilmiah, dan juga saya dapat bertukar insight tentang S2 di luar negeri Dan walaupun saat ini saya sudah bekerja, tetapi saya masih bisa bertanya tentang tips mengajar kepada dosen-dosen PBI UI Hal yang paling berkesan bagi saya selama kuliah di PBI UI adalah Saya mendapat naik pesawat pertama kali ke negeri Kangur, Australia Dan dilanjutkan dengan pergi ke Filipina dengan program unggulan PBI UI Belajar menjadi guru yang tidak hanya dari mata kuliah keguruannya, tetapi juga dari sosok dosen-dosennya Jadi pada awalnya saya kira menjadi guru itu hanyalah sebatas menyampaikan pengetahuan dan memastikan pengetahuan itu disampaikan dengan baik Namun setelah saya bergabung menjadi mahasiswa di pendidikan bahasa Inggris UI Saya tersadar bahwa menjadi guru itu adalah menjadi orang tua bagi siswa-siswanya di kelas Yang memastikan kenyamanan mahasiswanya tanpa perlu khawatir latar belakang yang berbeda Kemudian juga menjadi guru itu adalah menjadi pendengar yang baik Yang memberikan ruang kepada siswanya untuk berkeluh kesah dan selalu berusaha untuk memberikan solusi yang terbaik Seperti saya merupakan seorang anak rantau dimana saya bisa memaintain diri saya sendiri menjadi pribadi yang lebih mandiri Dan juga selama saya berkuliah di PBI UI ini saya mendapatkan pengalaman-pengalaman yang luar biasa Baik bersama dosen saya, baik bersama teman-teman di PBI UI ini dan juga teman-teman di sekitar lingkungan yang saya tinggali ini Ini merupakan pengalaman berharga yang bisa saya bawa cerita ini ke kemudian harinya Seperti itu Hal berharga yang aku dapatkan selama kuliah di PBI selain dosennya adalah mata kuliahnya Jadi aku banyak banget belajar hal-hal yang sekarang ternyata applicable nih di pekerjaan aku sebagai UX writer Diantaranya adalah mata kuliah critical reading and literacy, terus juga ada argumentative writing dan banyak mata kuliah lainnya Ada satu hal yang saya pegang hingga sekarang ini karena saya berguliah di PBI UI yaitu adalah untuk bisa berkontribusi kepada perkembangan seseorang sekecil apapun tetapi bermakna untuk kehidupan mereka Hal yang berharga yang saya dapatkan dari PBI UI adalah saya dapat pengalaman dan ilmu yang luar biasa Di antaranya adalah ilmu pedagogi, leadership, komunikasi, negosiasi, dan sebagainya Hal ini yang saya terapkan di tempat kerja saya sekarang menjadi English Educator di Afkaruna Islamic School, Yogyakarta Mengayomi Unexpected Awesome Inspiring Progressive Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Selamat datang di Kupas Prodi Perkenalkan saya Irma Windyastuti selaku ketua program studi pendidikan bahasa Inggris Universitas Islam Indonesia Perkenalkan saya menyapa teman-teman untuk memberikan informasi seputar program studi pendidikan bahasa Inggris Universitas Islam Indonesia Oke, to begin with Apa yang teman-teman pelajari jika memutuskan untuk studi atau belajar di program studi pendidikan bahasa Inggris Universitas Islam Indonesia Yang pertama tentu saja teman-teman akan mendapatkan pengetahuan dan ketampilan berbahasa Inggris yang langsung dapat dikonteksualkan dalam penggunaan tulis dan lisan dalam kehidupan sehari-hari Teman-teman juga akan belajar English for Media Teman-teman juga akan mendapatkan wawasan budaya dan literasi kritis Teman-teman juga akan mendapatkan pengetahuan dan ketampilan mengenai ICT, Information and Communication Technology, dan literasi digital Teman-teman juga akan diberikan bekal pengetahuan dan kemampuan mengenai pembelajaran dan pendidikan berlandaskan culturally relevant pedagogy Tidak hanya itu, teman-teman juga akan diberikan kesempatan untuk memilih satu program peminatan Kita memiliki tiga konsentrasi studi, yang pertama adalah English for Specific Purposes, kemudian Teaching English for Young Learners, dan Translation and Interpreting Kami memiliki beberapa program peminatan yang merupakan bagian dari mobilitas global atau international experiences bagi mahasiswa kami Yang pertama, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Islam Indonesia memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melaksanakan praktek mengajar di luar negeri Nah, mahasiswa kami bisa melakukan praktek mengajar di beberapa negara Di Australia, di beberapa negara ASEAN seperti Thailand, Malaysia, dan juga Filipina Dan kegiatan ini sudah berlangsung selama beberapa tahun Nah, Prodi juga memberikan fasilitasi dalam bentuk pendampingan dan dukungan pendanaan bagi mahasiswa untuk mengikuti kegiatan mobilitas global yang lain Seperti halnya student exchange, kemudian short courses, international conferences, dan international competition Kami juga memberikan kesempatan bagi rekan-rekan mahasiswa untuk belajar tidak hanya dari dosen-dosen di dalam negeri Tidak hanya dari dosen-dosen Prodi, tetapi juga kami memberikan kesempatan bagi mereka untuk belajar dari dosen tamu, dosen ASI Jadi kami memiliki program guest lecturer, kami menghadirkan pakar dan juga dosen di bidang English Language Teaching sebagai bentuk internalization at home Dan contohnya di semester lalu, kami menghadirkan satu dosen dari Turki dan satu dosen dari Jepang Nah, fasilitas apalagi yang bisa dinikmati dan diperoleh oleh mahasiswa Kami belum lama juga bekerja sama dengan Cambridge Assessment English untuk bisa menghadirkan tes dan atau sertifikasi bagi guru internasional Nah, Cambridge TKT ini merupakan serangkaian dari kualifikasi pengajar modular yang diakui secara global untuk bisa menguji pengetahuan dan juga keterampilan mengajar bagi calon guru Sertifikat ini sangat penting diperlukan bagi calon pengajar maupun bagi guru yang sudah berpengalaman Terutama bagi mereka yang harus mengajar di sekolah internasional dan menggunakan bahasa Inggris sebagai medium of instruction atau sebagai bahasa pengantar Baik, teman-teman berikutnya Miss Irma ingin sharing tentang fasilitas yang dimiliki oleh program studi pendidikan bahasa Inggris Apa saja fasilitas yang bisa dinikmati oleh mahasiswa prodik kami Yang pertama ada fasilitas laboratorium, kita memiliki laboratorium microteaching dan laboratorium bahasa multimedia yang di develop oleh Robotel English Canada Kita juga menyediakan educational software dari Clarity English untuk melengkapi serana-prasarana di laboratorium Kita juga memiliki student lounge Student lounge ini adalah meeting point ya bagi teman-teman mahasiswa Merupakan fasilitas untuk belajar mandiri bagi teman-teman dan kita menyebutnya sebagai self-access learning center Kami juga memiliki fasilitas mini studio yang pro diperuntukkan bagi dosen dan mahasiswa Fasilitas ini kami harapkan bisa memfasilitasi dosen dan mahasiswa untuk bisa memproduksi konten pembelajaran digital Teman-teman mungkin kalian penasaran atau bertanya-tanya Kira-kira peluang karir apa yang bisa diperoleh oleh calon lulusan program studi pendidikan bahasa Inggris Universitas Islam Indonesia atau karir apa saja yang saat ini telah dijajati oleh para alumni kami Yang pertama adalah menjadi guru sekolah Cukup banyak alumni kami yang telah bekerja sebagai guru bahasa Inggris Baik di sekolah negeri maupun di sekolah internasional Teman-teman juga bisa berkesempatan menjadi corporate language trainer Atau mengajar bahasa Inggris untuk karyawan di satu institusi Teman-teman juga berkesempatan untuk bisa berkarya sebagai pengajar bahasa Inggris Vokasi atau mengajar di LPK Untuk mempersiapkan siswa yang akan bekerja di luar negeri Nah kurikulum kami juga membekali mahasiswa atau calon lulusan Untuk bisa menjadi penerjemah atau jurubahasa Baik di lembaga penerjemahan atau perusahaan yang bergerak di bidang ekspor-import Nah teman-teman kalian juga bisa berkesempatan setelah lulus nanti Untuk menjajel karir atau berkarya sebagai language specialist atau content editor Atau kita menyebutnya sebagai penyunting bahasa ya Beberapa dari alumni kami mereka bekerja sebagai penyunting konten berbahasa Inggris Dan sebagai penyunting naskah atau draft di penerbit buku Teman-teman juga berkesempatan untuk berkarya sebagai educational content creator Sebagai user experience writer Yang akan bekerja di startup dan membuat konten berbahasa Inggris untuk perusahaan tersebut Maupun sebagai communication specialist Baik teman-teman semuanya Terima kasih sudah menyimak informasi mengenai program studi pendidikan bahasa Inggris We look forward to having you at English Language Education Department of Universitas Islam Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Yang terhormat Ibu Dr. Phil Ermi Zulaifah MSC Selaku Wakil Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia Yang terhormat Ibu Irma Windy Asdoti SSM HUM Selaku Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Islam Indonesia Dan yang terhormat Selamat narasumber kita pada pagi hari ini Kak Anissa Sriwah Yuni SKM MSC Dan teman-teman peserta webinar Yang berbahagia Alhamdulillahirrobilalamin Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT Yang selalu senantiasa melimpahkan rahmatnya Sehingga kita masih diberi kesempatan Untuk bersama-sama menuntut ilmu Menimba ilmu dari narasumber kita Meskipun harus dilaksanakan secara virtual Semoga kita tetap sehat selalu Tak lupa Salawat berserta salam Tetap tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW Karena berkat rahmat dan nikmat Beliaulah kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini Bisa kita nikmati pada hari ini Saya ucapkan selamat datang di program pendidikan Bahasa Inggris Universitas Islam Indonesia Dalam rangkaian webseries Mapping out and planning the future Perkenalkan, saya Maisel Hardianti Sebagai pembawa acara Untuk membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini Acara pertama, Pembukaan Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya Dan Himne UII Selanjutnya, Sambutan Wakil Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Sambutan Kaprodi PBI UII Pemaparan materi dan sesi diskusi oleh Kak Nisa Pengumuman Pemenangi LF 2022 Dan Penutup Untuk mempersingkat waktu kita Marilah kita buka acara pada pagi hari ini Dengan membaca Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Memasuki agenda selanjutnya Para hadirin dimohon untuk secara hikmat Menyimak lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Himne UII Terima kasih 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Universitas Islam Indonesia padamu kami berjanji majukan suni biarkan bakti untuk pembangunan petiwi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selanjutnya sambutan dari Wakil Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Phil Emi Zulaifah MSJ kepada Ibu Emi saya persilahkan saya persilahkan maaf ya maaf ya Assalamualaikum gimana dari MC tadi mohon maaf ini saya sedang ada di pergantian sesi ya jadi tadi ada sedikit mohon informasi ya saya persilahkan untuk Ibu Emi untuk menyampaikan kata sambutannya untuk membuka acara kita pada pagi hari ini baik saya mencari tempat yang lebih ini di kampus Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya baik di prodi PBI baik itu Pak Nitya Ibu Irma Kepala Prodi serta dosen-dosen yang telah tentu saja ya mengkoordinir acara ini serta mungkin mahasiswa yang terlibat untuk menjadi panitia. Saya ucapkan selamat juga atas keikut sertaan para hadirin di sini, siswa-siswa SMA dari seluruh Indonesia, berbagai penjuru di Indonesia. Tentu saja ini kesempatan yang langka dan usia-usia kalian adalah usia untuk mengawali, mencakat, menorehkan prestasi. Dan keterlibatan ini mudah-mudahan menjadi salah satu langkah keterlibatan dalam kompetisi ini. Mohon maaf, ini nanti akan dipilih berapa juara ini, Budayu? Tiga, enam? Masing-masing kategori tiga, insya Allah. Oke, baik. Masing-masing kategori dari beberapa mata lomba ya. Ada speech, storytelling. Writing, SI Writing. Oke, baik. Dan mohon maaf juga bahwa saya harus menyambut dalam kondisi rada wira-wiri ini. Jadi, FPSB sedang menjalankan coaching untuk leadership dan kami mengundang beberapa tokoh nasional dan dari UI sendiri untuk berbagi pengalaman mereka kepada para mahasiswa di FPSB. Kalau saya menyebut FPSB itu salah satunya adalah pendidikan bahasa Inggris. Jadi, sesiapa dari audiens yang nanti tertarik, maka kesempatan-kesempatan itu terbuka tentu saja untuk ikut serta bagi kalian semua. Dan saya selamati juga atas beragam inisiatif dari PPI untuk dia bersentuhan dengan masyarakat dalam berbagai bentuk. Kadang-kadang seminar untuk guru, kadang-kadang ada, bukan kadang ya, tapi memang sudah rutin selalu diselenggarakan ya, berseminar dengan guru, lalu event kompetisi seperti ini. Juga saya kira program-program di PPI itu sangat, saya boleh menyebut ya, saya bilang berbeda gitu ya, kesempatannya itu membuat mahasiswa jadi punya kesempatan untuk bisa berpartisipasi antarbangsa pula gitu ya, berpartisipasi untuk volunteering, ya kayak mengajar tadi, juga sekaligus exchange di situ. Nah, mewakili Pak Dekan ya, Dokter Kuat Nasori, saya sampaikan selamat dan terima kasih telah meramaikan FPSB dengan kegiatan dari PPI. Saya mencatat PPI cukup aktif di sini ya, kegiatan-kegiatannya. Saya sampaikan selamat untuk itu dan terima kasih atas semua kerja bagusnya ya selama ini. Saya kira dari saya itu, Ibu Dayu, selamat ber... bukan kompetisi lagi ya, selamat menikmati hasil kompetisi pada hari ini insya Allah. Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Ibu Eni sudah menyempatkan waktunya, walaupun dengan agenda yang cukup padat hari ini. Acara selanjutnya sambutan dari Kepala Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Islam Indonesia yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Irma Windiastuti, SSNHUM. Kepada Ibu Irma, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Mesila atas kesempatannya dan juga rekan-rekan semua. I would like to check whether my voice can be heard just fine. Yes, ma'am. Oke, terima kasih. Bismillahirrohmanirrohim, yang terhormat Ibu Wakil Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia, yang terhormat Ibu Narasumber webinar kita pada pagi hari ini, yang saya sayangi rekan-rekan panitia acara dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, dan juga yang kami banggakan para rekan peserta lomba kompetisi bahasa Inggris, English Language Fiesta tahun 2022, yang saat ini mungkin sedang berharap-harap cemas ya, dan excited menantikan pengumuman hasil dari penjurian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi semuanya, salam sejahtera, salam sehat, untuk teman-teman semuanya, mari pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat sehat, atas kelapangan, atas nikmat kesempatan untuk kita bisa menuntut ilmu, dan untuk segala kebaikan yang Allah SWT karuniakan, untuk kita sampai dengan detik ini. Salawat dan salam, mari kita haturkan juga kepada junjungan kita, Nabi Besar, Guru Agung kita, Nabi Muhammad SAW. Baik, rekan-rekan, untuk semua yang telah bergabung di Zoom meeting pagi ini, perkenalkan, saya Irma Windia Astuti, selaku ketua program studi pendidikan bahasa Inggris Universitas Islam Indonesia. On behalf of English Language Education Department of Universitas Islam Indonesia, I would like to welcome all of you, I would like to thank all of you, I would like to congratulate all of you for taking part in this event. So, it only goes to show how enthusiastic you are about learning, about growing, and how enthusiastic you are about achieving something in your life. So, yeah, that's awesome to me, because many students would not consider to take part in this event, but all of you did, and it shows the kind of person you are. I think all of you are creative students who love challenges, and that's really wonderful. So, again, congratulations. Congratulations for that. Teman-teman, karena kalian sangat bersemangat ya, mengikuti lomba yang kami gelar, dan kegiatan English Language Fiesta Competition ini juga memiliki semangat yang sama untuk bisa memfasilitasi teman-teman semuanya, para anak muda, remaja, tidak hanya untuk mengasah skill bahasa Inggris, dan juga skill berkompetisi ya, tetapi kami juga ingin berbagi ruang dan kesempatan untuk bisa memberikan suntikan inspirasi bagi rekan-rekan semuanya. Nah, untuk kesempatan kali ini, kami mencoba melakukan itu melalui webinar yang akan mengetengahkan satu topik yang nantinya akan membantu teman-teman untuk belajar bagaimana berstrategi untuk merancang masa depan. Dan insya Allah, tema webinar tersebut akan disampaikan oleh narasumber utama kita, Miss Nisa Sriwahyuni, MSC, dan perlu teman-teman ketahui juga, bahwa fasilitas semacam ini merupakan sebuah tradisi dan juga program rutin ya, di program studi kami di PBI UII. Sebagai ketua program studi, saya bisa sampaikan bahwa mahasiswa kami di Prodi PBI tidak hanya mendapatkan pendampingan akademik saja secara formal ya, melalui sesi-sesi perkuliahan, tetapi mereka juga berkesempatan untuk mengembangkan minat dan mengasah bakat mereka melalui banyak kegiatan yang bersifat kokurikuler dan ekstrakurikuler. Dan kami percaya pengembangan kapasitas diri tersebut serta pengembangan intelektual tersebut tidak hanya terjadi di ruang kelas, tetapi juga ketika mahasiswa dan insya Allah teman-teman semua nanti akan dapatkan dengan cara berinteraksi dengan pengalaman dan tantangan baru di luar lingkungan kampus. Nah teman-teman, berbagai ikhtiar yang sudah kami coba berikan tersebut tidak lain tentu dengan harapan untuk bisa melahirkan lulusan-lulusan Prodi Pendidikan Bahasa Inggris yang berkualitas, yang kompetitif dan juga hopefully ya menjadi agen pembaharu bagi lingkungan dan masyarakat yang lebih luas. So teman-teman, sekali lagi my highest appreciation to all of you for coming out with your authentic and creative ideas with your confidence to participate in English language Fiesta competition and if you don't succeed this time don't be sad because there will be another time there will be another opportunity so don't worry teman-teman tidak perlu khawatir insya Allah this event is going to be an annual competition by PBI UII jadi teman-teman bisa mengikuti kompetisi ini lagi insya Allah tahun depan dan kebetulan event ini juga merupakan penyelenggaraan di tahun ketiga so stay motivated for that last but not least I would like to thank all the ELF and the webinar committees for the awesome work I wish all of you the very best dan jangan lupa sebentar lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan so stay safe and stay healthy selamat menyambut bulan suci Ramadan dan pada akhirnya mudah-mudahan webinar dan acara kali ini akan memberikan manfaat yang besar buat teman-teman semoga Allah lancarkan dan berikan keberkahan terima kasih semuanya sampai berjumpa di lain kesempatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih untuk Miss Irma semoga pesan yang disampaikan bisa berkesan pada seluruh peserta baiklah sebelum memasuki acara inti kita pada hari ini mari kita bersama-sama mengabadikan momen kita pada pagi hari ini dengan mengambil gambar pengambilan gambar akan dibantu oleh tim panitia jadi para peserta dan peserta webinar dimohon untuk mengaktifkan kameranya dan menggunakan virtual background yang sudah dikirimkan di kolom chat baik diharapkan kepada para peserta untuk menghidupkan kameranya karena proses pengambilan gambar akan segera kami mulai dibersilahkan untuk menggunakan virtual background yang telah disediakan di zoom chat baik silahkan untuk menghidupkan kameranya Bapak Ibu dan seluruh peserta baik saya hitung senyum terima kasih atas partisipasinya saya kembalikan kepada Mbak MC baiklah terima kasih kepada panitia memasuki agenda utama agenda yang sudah dinantikan ini pemaparan materi sekaligus diskusi dan tanya jawab oleh Kak Narasumber kita Kak Nisa Sriwahyuni yang akan dipandu oleh moderator kita Miss Benatul Murtavia kepada Miss Benat saya persilahkan baik terima kasih banyak Mbak Meiselahardianti Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh adik-adik peserta ELF dan mungkin juga ada teman-teman mahasiswa dari PBUI dan Bapak Ibu dosen dari PBUI serta tadi ada Ibu Emi Sulaifah Wakil Dekan dari FSBUI yang kami hormati juga dan tentu saja ya Kak Nisa Sriwahyuni sudah hadir bersama kita di tengah-tengah kita pada pagi menjelang siang hari ini baik langsung saja mungkin sebelum tadi Kak Nisa menitipkan video dan PPT begitu ya tapi mungkin sebelum saya tayangkan video dan PPT-nya akan saya bacakan dulu CV singkatnya Kak Nisa begitu ya jadi Kak Nisa Sriwahyuni SKM MSC ini adalah LBD Wordi tahun 2019 jadi beliau menamatkan S1-nya di Public Health di Epidemiologi Specialization dari UI University of Indonesia Indonesia kemudian berikutnya gelar S2-nya didapatkan dari Imperial College London tahun 2019 tahun 2020 sebagai Master of Science in Epidemiology dan selama studi S2-nya Kak Nisa ini sudah sangat luar biasa ya ada berbagai macam penghargaan seperti itu dan juga aktivitas yang diikuti selama perkuliahan S2-nya di London yang pertama yang pertama mendapatkan merit score di disertasinya atau final project-nya kemudian menjadi Student Ambassador from MSC Epidemiology Course kemudian beliau juga ikut menjadi Best Team Project on Business Master Class Course dan ini yang luar biasa juga menjadi team begitu dari member team dari UNICEF Imperial kemudian beliau juga sempat menjadi volunteer dari Solidarity Sport Community di London dan working experience-nya juga luar biasa juga dari mulai tahun 2017 disini disampaikan menjadi research staff di Cardiovascular Center Harapan Kita Jakarta kemudian menjadi writer juga beliau adalah seorang writer di Indonesia One Health University Network dan di tahun 2018 sampai 2019 menjadi program dari Country Coordinator for Indonesia Axios International dan sekarang nih yang mungkin juga apa ya sosok Mbak Nisa ini yang Kak Nisa ini yang mungkin kita kenal ya sebagai consultant di COVID-19 Vaccination Technical Officer dari WHO dari World Health Organization dari mulai bulan Maret 2021 sampai sekarang baik tanpa menunggu-menunggu lagi dan untuk mempersingkat waktu mungkin saya persilahkan Kak Nisa untuk kemudian menyampaikan materi kita pada pagi hari ini silahkan Kak Nisa Sriwahyun masih mute Kak Nisa apakah boleh Halo semuanya selamat pagi perkenalkan tadi udah dikenalin ya sama Kak moderator ya manggillah Kak siapa nih Banat saja Banat ya Kak Banat oke sebelumnya sebelum saya mulai izinkan saya menyapa terlebih dahulu yang saya hormati ibu dekan ibu dekan dari ii dan juga yang saya hormati dari Kak Prodi serta yang mewakili serta teman-teman panitia dan juga seluruh peserta hari ini perkenalkan saya Nisa hari ini dipercaya oleh teman-teman panitia untuk menyampaikan topik yang menurut saya cukup berat tapi saya dedikasikan satu video hari ini saya hadiahkan saya belum pernah menampilkan video ini saya buat khusus buat teman-teman yang hari ini datang untuk mapping out and planning the future untuk kegiatan hari ini jadi sebagai pembuka saya ingin memberikan hadiah ini video ini dan video ini tidak tidak diseberluaskan jadi hanya di event ini semoga bisa menjadi pembuka yang baik mungkin panitia bisa disampilkan suaranya ada gak ya tapi di cek dulu ada kak oke silahkan hai hai mother hai oke genki ni sete maska 最近 連絡 si naku te go ming boku wakua nantaka ya te mas si 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 boku ni ni Terima kasih telah menonton! 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 langsung universe itu menolong. Jadi, contoh ya teman-teman, contohnya. Yang kalian teman-teman lihatnya, aku sempat upload story, aku ceritanya di depan bookstore, karena memang aku pengen banget jadi penulis penulis top 10 atau bestseller. Ternyata teman-teman, dua bulan kemudian, ada yang mengontak aku karena story ini. Jadi teman-teman, kita itu bisa menciptakan sebenarnya peluang mimpi-mimpi kita. Dan ketika kita menuliskannya, sebenarnya kita secara tidak langsung, kita bukannya ingin pamer, kita ingin menunjukkan bahwa kita mau ke sana, terus biar orang-orang komentar tentang mimpi kita, enggak sama sekali. Itu adalah cara kita untuk mendekatkan kita dengan mimpi kita. Dan enggak ada yang pernah salah, mimpi itu mimpi kita, toh kita yang mengusahakan seperti itu. Jadi, ketika teman-teman ingin ingin punya, kita kan tadi ngomong motivasi, itu kan saat kita punya goal, dimana kita ingin bergerak ke tujuan tersebut. Caranya gimana? Kita harus punya mimpi, teman-teman. Teman-teman harus meng-create mimpi teman-teman sendiri. Dan itu yang tadi, kalau di video teman-teman lihat, jadi dari sejak SMA, aku sudah mulai membayangkan, aku ingin seperti apa. Aku mulai menuliskan impian-impian aku. Dan, kalau teman-teman lihat, di tahun 2013, aku pernah nge-post. Ini pun aku juga taunya karena aku open my history, kayak di Facebook itu ada, di tahun 2013. Itu berarti berapa tahun yang lalu? Sembilan. Sembilan tahun yang lalu. Dan aku baru bisa menjadi bagian. Ternyata, Alhamdulillah, atas izin Allah, masuk ke dalam WHO, di organisasi ini, sembilan tahun kemudian. Dan begitu pula, ketika aku nulis di SFM, di Twitter, dulu aku anak mesos banget ya, tapi sekarang udah cuma Instagram doang. Kayak gitu. Jadi, nggak ada yang salah dengan bermimpi. Karena dengan mimpi, kita mendekatkan diri kita dengan kita membuat visualisasi atau menuliskannya, kita mendekatkan diri kita dengan mimpi-mimpi kita. Dan itulah yang akan menjadi motivasi kita untuk bergerak ke sana. Next. Jadi, motivasi itu adalah dorongan dasar kuat yang menggerakkan kita. Jadi, dengan dan bagaimana dengan cara memiliki mimpi, maka kita akan memiliki goal yang menjadi motivasi kita untuk mencapai tujuan tersebut. Maka, teman-teman, jadikan mimpi kita sebagai dorongan untuk bisa berprestasi meraih cita-cita kita. Tuliskan, lisankan, dan visualisasikan. Ada satu cerita yang aku belum, aku tidak tulis di sini. Kenapa aku bilang lisankan? Jadi, dulu waktu aku masuk, mau masuk kuliah S2, gitu ya, kan aku tidak langsung masuk, gitu ya. Aku tuh punya kebiasaan. Aku selalu ketemu sama stranger, atau misalnya juga sama Bapak Gojek, sama Bapak-Bapak di jalan, gitu ya. Aku suka ngajak ngobrol, diskusi. Terus, aku juga minta didoakan. Aku bilang, Bapak, saya sedang mengejar impian saya, gitu, untuk kejar S2 di London, gitu. Mohon doanya ya, Pak, ya. Jadi, teman-teman, kita itu harus percaya, Bapak, dengan impian kita. Kalau kita sendiri tidak percaya, bagaimana Allah bisa membantu kita, gitu. Jadi, create your own dream, jadikan itu sebagai dasar atau dorongan untuk teman-teman agar bisa memiliki motivasi yang kuat, dan jangan takut untuk meminta doa dari orang-orang sekitar. Tuliskan, disankan, dan visualisasikan. Next. And then, the next, we will talk about mindset. Oke. Jadi, apa itu mindset? Kita lebih tahu apa itu motivasi. Motivasi itu dorongan yang kuat, di mana dorongan yang kuat itu hadir karena kita punya mimpi yang menjadi goal kita, dan mindset adalah tools di mana cara agar kita bisa tetap pada motivasi kita, agar kita tetap fokus dengan apa tadi ya, 5 cm kan, kalau kita ngomong 5 cm itu pendek ya, jadi kalau kita nggak fokus, kita nggak punya mindset untuk tetap fokus pada apa maka kita bisa berhenti di tengah jalan, maka dari itu punya mindset atau pola pikir yang membentuk keyakinan kita itu sangat penting. Nah, di topik kali ini next. jadi mindset ini akan mempengaruhi perilaku berfikir dan akhirnya menentukan kita dalam melihat, menentukan sikap dan pandangan kita teman-teman. Jadi kalau kita punya, nanti aku jelasin di next, ada dua bentuk mindset, ada growth mindset dan ada mindset yang tertutup gitu ya, jadi nanti di next slide, jadi ketika kita ngomongin mindset, kita akan bicara tentang bagaimana pada akhirnya ketika kita melihat kondisi kita, kita akan bersikap dan berpikir seperti apa, sehingga ketika kita mengambil keputusan itu akan sangat berpengaruh. Oleh karena itu mindset ini adalah apa ya, tools yang paling penting untuk teman-teman bisa latih juga dalam keseharian ketika melihat suatu kondisi, klik timnya suatu masalah, ini yang harus teman-teman latih agar teman-teman bisa memiliki nanti namanya growth mindset. Next. Nah ini kalau kita ngomong growth mindset, ini aku tadi dapat ilustrasi dari Google dan menurut aku ini sangat-sangat bisa menggambarkan dari cara seorang yang tumbuh secara pribadi tumbuh itu seperti apa pola pikirnya, yaitu jadi ketika melihat masalah, justru melihat itu sebagai satu peluang. Nanti aku kasih contoh di next slide. Terus kalau kita melihat ketika kita mendapatkan satu kritikan atau misalnya kadang ya di ketika kita kuliah atau ketika kita sama teman-teman kita ada satu kritikan tapi kita menerimanya itu sebagai satu masukan. Jadi selalu men-switchnya menjadi satu hal yang positif. Contoh ya, ketika aku dulu aku tuh kalau tadi teman-teman lihat di video aku tuh gak bisa bahasa Inggris gak bisa bener-bener yang gak bisa kenapa aku bisa bilang gak bisa karena aku masih ingat betul ketika aku jadi mahasiswa baru di UI aku dikasih satu artikel bahasa Inggris dan aku gak bisa bacanya gak tahu cara bacanya aku pakai Google Translate waktu itu tapi yang aku lihat itu sebenarnya masalah mungkin terlihat sebagai masalah tapi aku melihat itu sebagai peluang untuk aku gimana ya caranya aku untuk bisa memahami artikel ini jadi aku men-switch cara pandangku terhadap suatu hal sehingga akhirnya membuat aku punya tindakan tindakannya setelah itu akhirnya aku apa? akhirnya aku lebih aktif lagi dengan kegiatan-kegiatan yang mempertemukan aku dengan orang-orang yang bisa berbahasa Inggris contohnya seperti itu jadi growth mindset ini pasti dimiliki oleh orang-orang yang berhasil aku percaya orang-orang sukses yang teman-teman lihat kalau aku enggak sukses aku cuma sedang ada di salah satu fase dimana Alhamdulillah apa yang aku intikan beberapanya sudah terwujud seperti itu banyak orang-orang yang jauh daripada aku mungkin kita bisa kasih contoh Mark Zuckerberg atau pendiri Apple atau pendiri-pendiri yang saat ini sudah mungkin tinggal menikmati hasil mereka dari kerja keras mereka seperti itu dan percayalah orang-orang ini pasti mereka memiliki growth mindset mereka pasti melihat sesuatu itu dari sisi yang sebaliknya dalam konteks yaitu positif next ya tadi ada yang komentar ya fixed mindset dan growth mindset jadi mindset kita itu bisa terswitch jadi dua gitu teman-teman tapi kembali menurutku ini adalah satu hal yang bisa dilatih seperti itu ketika kita memiliki growth mindset kita akan punya cara berpikir bahwa segala sesuatu itu bisa berkembang dan bisa diubah kita tidak terkotak-kotakan dengan kata privilege ya yang sekarang lagi nge-head scan kita ngomongin privilege ya oh dia punya oh dia punya apa namanya punya keluarga yang cukup gitu ya wajar aja dia bisa gitu ya untuk kuliah di luar atau wajar aja dia bisa kemana-mana dengan mudah seperti itu kalau kita terkotak-kotakan dengan hal tersebut maka kita menjadi fixed mindset tapi kalau teman-teman melihat oh saya dengan kondisi saya ada kurangnya apa nih oh saya ini masih kurang dalam konteks bahasa Inggrisnya gitu ya atau saya saya sadar mungkin orang tua saya secara ekonomi kurang maka saya harus mencari beasiswa oh kalau begitu bagaimana ya cara saya jadi kita tidak mengkotak-kotakan dengan kondisi kita justru kita berpikir bagaimana dengan kondisi ini kita bisa belajar seperti itu jadi yang yang sama juga seperti hari ini ketika ada sesok yang memberikan inspirasi atau berusaha memberikan motivasi orang-orang yang growth mindset sama seperti aku dulu gitu ya dulu tuh aku tuh rajin ikut kegiatan kayak gini juga teman-teman orang-orang yang punya growth mindset mereka akan mengambil value atau nilai apa yang bisa diambil dari sosok tersebut dan itu yang aku pelajari dari dulu aku selalu belajar dari orang-orang yang berhasil kenapa ya dia bisa gitu oh ternyata dia punya value gak pernah nyerah gitu ketika dia attempt di aplikasinya yang pertama oh ternyata value hidupnya seperti ini seperti ini jadi belajar sesuatu yang baru dari orang tersebut nah aku harap teman-teman hari ini semuanya insya Allah sama-sama kita punya growth mindset karena ini adalah tool yang paling penting mau teman-teman punya mimpi seabrak-abrak ditulis ya di dalam kertas atau teman-teman udah ngepost di media sosial saya mau ini saya mau ini tapi teman-teman tidak punya growth mindset maka jujur ini akan sangat menghambat dalam proses teman-teman untuk meraih goal teman-teman seperti itu jadi mulai dari hari ini coba exercise kalau merasa masih punya fixed mindset untuk menjadi seorang yang growth secara mindsetnya sehingga kita sebagai pribadi pun tumbuk seperti itu next nah ini tadi another story of my life gitu ya jadi teman-teman aku tuh waktu mau S2 kalau teman-teman terdilihat di video aku tuh gagal sampai 5 kali ini yang aku tampilkan hanya 3 gagal sampai 5 kali dan aku beasiswa untuk S2 itu juga gagal 7 kali baru masuk yang ke 8 kalau aku punya fixed mindset teman-teman atau mungkin katanya tadi hari ini adalah teman-teman yang ikut lomba ya mungkin bisa jadi teman-teman hari ini ada yang gagal atau ada yang berhasil kalau gagal gimana apakah kita harus oh yaudah berarti gak layak nih untuk di kompetisi yang lain gak bisa pasti gak kayak gitu teman-teman orang yang punya growth mindset mereka akan mengubah pola pikirnya menjadi oh apa ya yang kurang kira-kira apa ya yang bisa diperbaiki gimana caranya agar di next perlombaan atau di next exam bisa lebih baik jadi growth mindset ini akan sangat mempengaruhi kita untuk mencapai goal kita sendiri dan motivasi kita seperti itu jadi waktu itu aku akhirnya ketika aku gagal yang ke-5 sorry aku gagal yang ke-7 waktu itu aku mikirnya adalah Miss kamu udah berjuang sekian waktu kamu sudah melamar banyak sekali BS siswa gitu dan juga exam waktu itu IELTS do your best until your limit kemana yang terbaik sampai batas kamu gitu jadi akhirnya kenapa aku di meet ya oke jadi akhirnya aku memforce diri aku memaksakan diri aku untuk terus berusaha sampai limitnya jadi seperti itu teman-teman kalau mindsetku bilang waktu itu udah lah kayaknya gak bisa gitu ya orang nilainya aja nilai ujian IELTS ke-2 ke-3 ke-4 itu teman-teman itu nilainya sama sebagai informasi buat teman-teman itu nilainya sama 6 dan aku butuh angka 7 waktu itu dan tes ke-2 ke-3 ke-4 itu sama kalau aku dengan mindsetku tetap oh pasti gak bakal bisa nih gitu orang nilainya sama pasti aku tidak akan mengambil tes yang ke-5 tapi orang-orang dengan growth mindset mereka akan berpikir mungkin peluang saya adalah yang ke-5 seperti itu dan ternyata benar teman-teman aku bisa ke imperial karma tesku yang ke-5 walaupun pun masih gagal itu there is another story on it next oke jadi orang-orang dengan growth mindset akan fokusnya ke solusi bukan masalah dan ini akan berpengaruh pada segala aspek dalam hidup kita gak ngomongin cuman tentang kita mau di dunia pendidikan teman-teman tapi nanti dunia pekerjaan gitu ya di dunia kerja itu di dunia kerja itu kita akan berhadapan dengan banyak sekali masalah ya dunia apa aja sih ya dimana aja pasti banyak masalah tapi kalau kita lihatnya pada sisi masalah maka kita tidak akan pernah selesai tapi orang-orang dengan growth mindset akan selalu berpikir apa ya solusinya seperti itu kayaknya gak mungkin ini gak mungkin bisa deh grammar aja berantakan itu aku dulu ya kayaknya dulu gak bisa deh gitu kan apalagi aku tuh dulu anaknya pede banget gitu kan suka ngepos-ngepos gitu ya pakai bahasa Inggris gitu sampai sekarang masih berantakan tapi buat aku ya pasti bisa kok gimana ya cara belajar bahasa Inggris yang mudah toh kalau kita salah akan ada yang membenarkan gitu dan itu adalah proses gitu kita kan learn by mistake dan itulah orang-orang dengan growth mindset mereka merubah gitu kalau orang tua gak ada biaya oh kalau memang memangat bapak gak bisa diain maka aku harus cari beasiswa gimana ya caranya seperti itu jadi teman-teman ketika hari ini misalnya oh hari ini belum berhasil nih di perlombaan gitu oh gak apa-apa nanti aku berarti aku ikut lomba lagi aku belajar hari ini banyak hal aku bisa dapat aku bisa ketemu apa namanya teman-teman baru aku bisa aku bisa ketemu narasumber-narasumber dapat ilmu baru dan sebagainya next aku akan belajar untuk memperbaiki kurangnya kemarin seperti apa jadi orang-orang dengan growth mindset itu akan selalu mencari titik terang gitu ya di dalam masalah-masalahnya kurang lebih seperti itu next nah ini salah satu orang dengan growth mindset ini aku ambil dari sebuah buku judulnya Atomic Habits dan aku suka banget dengan konsep ini kenapa karena menurutku kita semua harus faham bahwa dalam hidup itu kita gak akan selalu lurus hidup apa ya achievement atau apa yang kita ekspektasikan di dalam gambar ini kalau teman-teman lihat itu ada what you think should happen and what actually happens dan there is a valley apa ada valley of disappointment ada apa ya arsi irisan yang dimana kita kecewa gitu karena apa yang kita ekspektasikan dengan apa yang terjadi itu terjadi gak ketemu gitu gak sama sampai tapi akhirnya kita ketemu ada satu titik satu titik ya potongan itu dan itulah dimana waktu akhirnya kita mendapatkan apa yang kita inginkan jadi poinnya apa teman-teman poinnya adalah orang-orang dengan growth mindset mereka akan tetap mereka akan menyadari gitu bahwa gagal itu adalah proses dalam hidup pasti kita akan merasakan gagal gitu pasti dan gagal itu adalah proses kita belajar dan dari kecewaan itulah kita akan belajar gitu apa yang harus diperbaiki dan pasti ada masa ada waktu dimana kita akan bisa mencapai titik tersebut jadi ini adalah salah satu bentuk ilustrasi bagaimana seorang yang memiliki growth mindset ketika menghadapi satu kegagalan next dan ketika teman-teman sedang ada di fase misalnya gagal ini aku ngambil contohnya gagal gitu ya take a break evaluasi plan and do your best that's how we have to do ketika kita sedang menghadapi satu masalah atau satu kegagalan take a break karena main kita butuh istirahat tadi ya kita evaluasi kita plan based on priority dan lakukan yang terbaik next karena sejatinya ketika kita bicara tentang diri kita dengan impian-impian kita yang sudah kita tuliskan yang menjadi motivasi kita tidak ada yang bisa mendefinisikan siapa kamu selain diri kamu cuma diri kamu yang bisa mendefinisikan diri teman-teman maka ubahlah mindset kamu agar tetap bertumbuh dan menjadi pribadi yang berkembang dengan impian-impianmu jadi kamu adalah kamu tidak ada yang bisa mendefinisikan itu mau kita lahir dari keluarga apapun itu ya semuanya kembali kepada bagaimana cara teman-teman mendefinisikan diri tips dan peluang bagaimana untuk bisa meraih masa depan next nah disini aku menemukan satu ilustrasi yang bagus karena ini yang aku lakukan dari dulu jadi ada gambar analisis dan video vlog kenapa? karena ketika kita ngomongin tips and apa namanya trik gitu ya banyak kan yang sekarang lagi rame ya tips and trik untuk dapet beasiswa terus biar dapet informasinya gitu misalnya atau kak gimana sih bisa ke luar negeri kak gimana sih bisa ikut konferensi kak gimana sih bisa jadi mahasiswa berprestasi seperti itu dulu aku waktu SMA pun sama gitu ya sama kayak teman-teman mempertanya semua itu gitu gimana ya gimana ya jadi hal pertama yang teman-teman lakukan adalah menganalisa diri teman-teman sendiri sebenarnya kurangnya teman-teman kekuatan teman-teman kalau di bahasa mahasiswa ini kita ngomongnya SWOT ya strength-nya teman-teman apa weakness-nya apa gitu ya jadi analisa kekuatan dan kekurangan teman-teman setelah teman-teman sudah memahami diri teman-teman teman-teman juga harus menganalisa sebenarnya tujuannya itu apa jadi ketika kita ngomongin contoh ya untuk kuliah di luar negeri maka chance seperti ini tapi karena topik hari ini bukan tentang kuliah di luar negeri teman-teman bisa belajar gimana ya orang itu bisa mencapai impian dia untuk kuliah di luar negeri dan itu yang aku lakukan aku menganalisa semuanya aku menganalisa diri aku aku menganalisa aku mau apa sih tujuan aku apa tuh mimpi-mimpiku aku goal ku apa sih gitu ya yang tadi terus aku analisa dari untuk mencapai tujuan itu aku belajar dari orang-orang yang sudah mencapai tujuan itu kurang lebih seperti itu dan itulah yang aku jadikan inspirasi setelah teman-teman udah tahu oh ternyata kalau mau menjadi seorang mahasiswa berprestasi atau ingin kuliah di luar negeri itu harus bisa bahasa Inggris atau harus bisa seperti ini seperti ini seperti ini maka teman-teman buat rencana tadi teman-teman tahu misalnya kekurangan teman-teman apa gitu ya kekurangan teman-teman ternyata teman-teman masih kurang kalau kuliah di luar negeri itu kan IPK juga penting misalnya teman-teman ada impian untuk kuliah di luar negeri ya maka teman-teman berarti harus buat rencana nih selama kuliah itu harus gimana gimana dan gimana seperti itu next nah ini contohnya aku dulu ya aku ketika aku SMA terus aku akhirnya nyemplung di kesehatan masyarakat jadi kenapa nyemplung karena aku dulunya bukan mau kesehatan masyarakat teman-teman aku itu dulu maunya kedokteran qadarullah atas izin Allah aku dipertemukan dengan teman-teman baru ketika mahasiswa baru dan dipertemukan dengan salah beberapa sosok inspirasi sosok-sosok yang akhirnya menginspirasiku untuk menjadi mahasiswa berprestasi akhirnya waktu itu jadi kalau dulu di UI di jurusanku kalau mau jadi kalau menjadi mabak kita tuh bikin kayak goal apa sih yang mau kita achieve selama perkuliahan dan itu ternyata Masya Allah ya ternyata memang ada setiap orientasi itu pasti ada fungsinya akhirnya aku menuliskan waktu itu ingin menjadi mahasiswa berprestasi nah tadi aku bilang ya ketika kita mau jadi sesuatu kita punya goal ya kita harus menganalisa diri kita nah salah satunya contohnya aku tuh gak bisa bahasa Inggris waktu itu terus oh kalau mau jadi mahasiswa berprestasi aku harus bisa apa aja nih aku harus bisa public speaking aku harus bisa presentasi yang baik aku harus bisa ikut conference internasional terus aku juga belajar dari kakak-kakak yang menjadi mahasiswa berprestasi ini dari Instagram dari Facebook gitu ya aku orangnya cukup gak tau malu ya jadi aku PDKT aja gitu ya aku chat kayak gimana sih gitu atau kalau mereka gak respon biasanya aku cari di historical apa di Google biasanya mereka punya cerita mereka juga suka nge-share di entah di posan mereka atau entah di blognya mereka seperti itu dan ikut kegiatan-kegiatan sifatnya menginspirasi dan akhirnya aku belajar dari mereka seperti itu dan tadi yang aku bilang menganalisa semuanya next nah ketika aku tau oh aku kalau mau jadi mahasiswa berprestasi aku harus ikut kegiatan internasional aku harus ikut conference aku harus ya berprestasi ya aku harus berkontribusi gitu ya dan banyak banyak menciptakan karya seperti itu tapi pertanyaannya gimana ya caranya ya ini growth mindset pasti setelah kita menemukan sebutlah ini sebagai challenge ya orang growth mindset tidak menemukan sebagai masalah tapi menemukan oh ini challenge nih aku harus bisa ini ini maka aku bisa yang aku lakukan adalah mencari peluang itu tapi banyak banget nih ya teman-teman aku merasakan gitu banyak yang bertanya ke aku gimana sih caranya padahal jawabannya gampang teman-teman just google karena itu yang aku lakuin gak ada jawaban lain kita itu punya privilege ya kalau kita ngomong privilege itu hak istimewa hak istimewa dimana kita punya akses internet yang sangat mudah sekarang terlebih kita sekarang punya akses media sosial dengan sosok-sosok yang banyak sekali ngasih tips and trick di reels atau mungkin sekarang ada tiktok ya aku kebetulan baru banget dana tiktok ternyata di tiktok itu bisa banyak orang yang nge-share hal-hal yang baik gitu ya jadi aku merasa kita tuh punya privilege ini teman-teman dan itu yang harus dimanfaatkan seperti itu jadi kalau ada yang nanya ke aku nih ya kak gimana sih cara untuk bisa ikut conference aku akan jawab cari di google dulu ketika aku pengen jadi mapres dan aku pengen ikut conference gitu ya di step semester aku sebelum tidur aku tuh sering banget nyari international conference fully funded karena aku tahu aku butuh apa aku harus ada pembiayaan seperti itu terus cari pokoknya cari terus terus aku apply memang akan ada effort yang keras dan besar gitu tapi justru itu teman-teman orang-orang yang memang ingin achieve something tadi ya kalau di video aku aku bilang pasti ada pengorbanannya entah pengorbanannya waktu entah pengorbanannya berpikir lebih gitu ya karena kalau kita nge-play-play kegiatan biasanya kita harus mikirin secara esai kita harus nulis apa dan sebagainya seperti itu jadi ketika kita sudah menganalisa kita sudah punya goal kita menganalisa apa yang harus kita lakukan dan menganalisa diri kita cari peluangnya dimanapun gitu mau dari kegiatan webinar seperti ini mau dari google mau dari teman-teman kita seperti itu kita punya privilege dengan internet yang mudah jadi ini quote yang paling-paling aku aku selalu gunakan dalam segala hal no excuse gak ada tuh kita punya excuse karena oh karena kita karena aku gak gak tahu kak carinya di akun apa gitu karena there is no excuse for that itu kembali ke teman-teman seberapa jauh teman-teman sudah berusaha untuk mencari hal tersebut seperti itu next nah ini contoh contoh ya contoh waktu aku jaman nyari beasiswa S2 aku cari semua beasiswa beasiswa mulai dari Indonesia government dari country setiap country gitu ya dari universitasnya dari institusi lainnya dan itu aku catat dan aku breakdown per timeline waktu itu karena sebenarnya semua ini ada di google teman-teman cari aja misalnya teman-teman pengen kuliah di Australia teman-teman cari is there any like fully funded scholarship for master degree in Australia nanti pasti ada aja informasinya entah dari website A atau entah dari informasi akun orang atau sebagainya jadi saat ini kita sudah punya privilege untuk mencari peluang apapun lomba besiswa kuliah bekerja itu dengan mudah aku bisa masuk UHO itu karena aku cari di namanya link in platform dan itu aku yang cari teman-teman aku berusaha dan aku melamar seperti itu jadi we create our own opportunity next setelah kita sudah tahu nih ya kita sudah punya sudah mengadisi diri kita sendiri lalu kita sudah mendapat kita sudah mencari peluang-peluang tadi contohnya misalnya scholarship oh udah banyak nih ya gitu ya kita harus buat rencana teman-teman kita harus buat rencana mana yang aku biasanya pakai matrix seperti ini important but not urgent maksudnya penting tapi gak urgent gitu yang gak krusial banget gitu untuk dilakukan jadi gak emergency dan ada important and urgent terus ada gak penting not important and urgent and not important and urgent jadi disini teman-teman bisa membuat prioritas jadi list prioritas pasti dibikin matrix gini aku gak kayak gitu juga sih cuma aku tahu secara mindset oh ini kalau ini penting banget harus dahuluin contohnya misalnya ada deadline kuliah gitu ya deadline kuliah terus ada ujian juga ujiannya masih dua hari lagi deadline kuliahnya besok gitu jadi mana yang harus judulannya jelas deadline kuliahnya karena secara waktu dan secara assignment-nya aku belum berproses seperti itu sedangkan kalau yang ujian aku misalnya sudah belajar lebih lama ditaruh di nomor 2 jadi membuat rencana dan membuat secara prioritas ini sebenarnya adalah tools yang sangat membantu bukan hanya di dunia pendidikan ya tapi di dunia dalam konteks identika teman-teman lulus gitu ya terus kerja gitu atau dalam kehidupan sehari-hari pun gitu ya menentukan misalnya nanti bookbernya ada banyak gitu ya kalau dibikin yang non-formalnya gitu ya bookber banyak terus aku harus mana ini yang harus diprioritasi bookber keluarga kah bookber teman-teman kah atau bookber dengan orang-orang yang baru ketemu kemarin kayak gitu jadi dalam kita harus punya prioritas seperti itu next nah ketika kita sudah punya plan sebenarnya kita secara tidak langsung sudah merencanakan untuk keberhasilan kita kenapa? karena kita sudah tahu betul goal kita apa kita sudah tahu peluang-peluangnya apa kita sudah membuat plan-nya secara tadi ya secara prioritas maka kita sudah mempersiapkan diri kita untuk sukses sebenarnya tapi kalau misalnya teman-teman tidak berhasil itu kan sudah kehendak dari Allah SWT ada hal-hal yang kita doa itu kan ada bentuknya nanti bentuknya sama atau bentuknya yang dalam wujud yang berbeda atau dalam waktu yang berbeda seperti itu jadi ketika kita merencanakan sebenarnya kita sudah sudah berupaya untuk menjadi sukses seperti itu maka dari itu ada quote ini aku nemu failing to plan is planning to fail jadi kalau teman-teman tidak merencanakan sama sekali sebenarnya teman-teman sedang merencanakan kegagalan teman-teman sendiri next this is additional thing X factors atau faktor X ya aku menurutki ini sangat-sangat berpengaruh dalam hidup kita aku bisa hari ini itu tadi kalau di video membuka teman-teman lihat itu dimulai dari SMA sama seperti teman-teman aku masuk salah satu organisasi dan disitu aku terinspirasi dari satu video ketika aku ikut bersama teman-temanku ini dan teman-teman harus tahu teman-temanku semua di SMA ini semuanya hampir 90% masuk perguruan tinggi negeri jadi dan kita sama-sama mendapatkan beasiswa jadi karena mereka lah aku bisa sampai hari ini maka dari itu teman-teman kan banyak yang bilang jangan pilih-pilih teman aku gak setuju memang kita harus pilih-pilih teman kita harus tahu circle kita seperti apa karena kita yang tahu goal kita mau apa seperti itu karena circle atau pertemanan itu akan sangat mempengaruhi karakter dan masa depan teman-teman dan yang terakhir adalah doa dan dukungan kedua orang tua percayalah tanpa setua orang tua kita tidak akan sampai pada apa yang kita harapkan karena itu yang pernah terjadi sama aku dan ketika Allah ketika doa mereka jalan dengan restu mereka gitu ya pasti ada aja jalan teman-teman ada aja jalannya mulai dari tiba-tiba nanti ada panggilan misalnya buat kemana gitu ya yang tadinya itu kita gak dapet gitu opportunity itu kita gak dapet tapi tiba-tiba ada aja yang membantu kita untuk sampai ke sana itu adalah faktor-faktor X yang kita tidak mengerti tapi sebenarnya unconsciously kita secara tidak sadar oh ini pasti doa dari kedua orang tua kita next jadi semua orang itu bisa meraih apa yang diimpikan ya teman-teman tapi pertanyaannya sudah seberapa jauh usaha kita sudah seberapa jauh perencanaan kita untuk mencapai impian kita maka ciptakanlah usaha dan peluang teman-teman sendiri untuk mencapai apa yang teman-teman impikan next terima kasih banyak jadi itu tadi presentasi dari saya mudah-mudahan bisa memberikan sedikit motivasi dan inspirasi dalam kehidupan teman-teman kalau memang nanti ada yang ingin ditanyakan bisa ke moderator saya serahkan ke moderator terima kasih terima kasih banyak luar biasa sekali ya Kak Anissa ya dari ini ada beberapa hal yang ingin saya point out jadi kalau punya impian teman-teman kita harus melisankan memvisualisasikan kayak gitu ya jadi percaya kalau apa ya doa apa ya ketika kita melisankan apa yang kita inginkan apa yang kita impikan bahkan kita minta doa kepada orang-orang yang di sekitar kita itu juga ternyata it works kayak gitu ya Kak Anissa ya terus kemudian yang kedua tadi tentang growth mindset itu luar biasa sih jadi ketika kita ada apa ya punya mindset yang harus mengubah seperti misalkan tadi ada masalah tidak menganggap itu sebagai sebuah-sebuah masalah tapi justru itu kayak semacam challenge begitu untuk diri kita ketika ada kritik itu bukan sebuah apa ya bukan berarti orang lain tuh enggak enggak suka sama kita tapi anggap itu sebagai masukan untuk kita seperti itu dan ketika tadi ini juga kan teman-teman di sini nanti akan mendapatkan pengumuman begitu dari English Computations Kak Anissa jadi nanti mungkin yang gagal bukan berarti ini adalah sebuah gagalan juga ya tadi disampaikan juga Kak Anissa sudah beberapa kali mendapatkan kegagalan itu tapi juga tidak berhenti dan tidak menyerah seperti itu dan yang terakhir tadi ada faktor X dari orang tua juga begitu baik terima kasih banyak Kak Anissa untuk sharing inspirasinya saya berikan waktu kepada teman-teman mungkin kalau misalkan ada yang mau ditanyakan kepada Kak Anissa gitu ya silakan boleh raise hand kemudian dinyalakan microphone-nya atau mungkin boleh via chat juga oke ada Dewi Tara ya terima kasih adik Dewi Tara silakan boleh disampaikan apa yang ingin disampaikan kepada Kak Anissa oke sebelumnya terima kasih banyak atas waktunya aku dengerin Kak Anissa itu dari tadi wah pengen juga gitu kan jadi aku sekarang ini masih kelas 11 dari Bali sebelumnya kenalin nama aku Dewi Tara dan saat ini aku sedang planning untuk future aku mau kayak gimana dan sebenarnya jujur sangat takut untuk nanti gimana sih masa depan saya nah saat ini tuh saya masih ada di fase fixed mindset dimana tadi Kakak bilang itu kayak masih apa ya kekah pada zona nyaman nah disini saya itu masih di zona nyaman dimana kayak aku misalnya bahasa Inggris nanti mungkin jurusannya bahasa Inggris ini bahasa Inggris itu kayak tapi aku pengen banget keluar dari zona nyaman itu mungkin apakah Kakak memiliki tips untuk keluar dari zona nyaman ini karena aku sendiri udah bingung banget cara gak terima kasih oke terima kasih mungkin langsung aja Kak Nisa boleh terima kasih Dewi Tara aku senang banget ya ampun aku jadi inget aku 12 tahun lalu itu exactly cross 2 SMA kayaknya aku 12 tahun lalu ketika sama persis aku nonton video dan aku mulai punya mimpi untuk kuliah di London gitu ya dan aku tadi ya aku juga gak bisa bahasa Inggris terus pertanyaannya gimana caranya untuk keluar dari zona nyaman jadi sebenarnya ketika kita ngomongin zona nyaman kan berarti itu zona yang sebenarnya kita tuh kayaknya gak mungkin gitu ya kita gak bisa tapi mau gak mau gitu ya jadi kita memaksakan diri kita nah caranya adalah Tara dan juga teman-teman yang lain mulailah dari hal yang paling mudah jangan membuat sesuatu dari hal yang paling susah karena kalau kita ngomongin zona nyaman keluar dari zona nyaman ketika kita langsung memaksakan diri kita untuk contoh nih misalnya paling aku nih ya aku nih sekarang kalau aku sekarang masalahnya adalah eksersis olahraga itu males banget olahraga Tara dan ini kayaknya anak-anak usia aku segini ya kalau masalahnya apa-apa sih tentang olahraga gitu udah bukan tadi ya lengu lagi dan aku mulainya dari apa dari hal yang paling mudah oh 2 menit dulu lah 2 menit gak signifikan ya tapi gak apa-apa kita mulai dari hal yang kecil coba nanti kalau Tara sama teman-teman di rumah ada bisa beli buku ya namanya Atomic Habits yang versi bahasa Indonesia kalau agak susah yang bahasa Inggrisnya itu dia ngasih tau kita itu memang harus mengapresiasi hal yang kecil sampai akhirnya kita benar-benar bisa keluar Tara sama juga dengan misalnya Tara ada impian sorry tadi mau kuliah yang pakai bahasa Inggris ya iya awalnya itu planning saya itu yang amannya itu itu ke jurusan bahasa Inggris selanjutnya jadi dosen dan nanti bisa ke negeri S2 tapi ya sentuh aku tuh kayak biasa banget pengen yang lebih wah gitu pengen keluar dari zona nyaman ini oke ya jadi gak apa-apa pertama you can create your own dream tadi ya kamu gak apa-apa kamu punya hak untuk menciptakan mimpi kamu dan yang menentukan itu tinggi atau enggak itu mindset kamu sebenarnya oke jadi kamu harus melihat itu kalau kamu bisa itu pertama kamu bisa dan tidak ada mimpi yang terlalu tinggi nah setelah kamu tahu misalnya kamu sejujurnya mimpi kamu itu luar biasa ya karena aku dulu kayaknya gak sehebat kamu dengan mimpi kamu itu gitu jadi apa kurangnya kamu dan kamu keluar gitu kalau misalnya aku kasih contoh bahasa Inggris gitu jadi challenge tadi ada nih yang komen pengen ke Harvard mudah-mudahan dengan kalian mulainya kalau dulu aku ya contohnya aku mulainya dari nyanyi jadi aku kan suka banget nyanyi aku tapi gak bisa bahasa Inggris gitu akhirnya aku mulai dengerin lagu bahasa Inggris itu step pertama itu paling sederhana banget teman-teman jadi aku gak ngerasa berat gitu karena kita keluar dari zona nyaman ini kalau anak jaksel jujur itu gak gampang itu susah banget dan akhirnya pelan-pelan aku nonton dulu aku suka drama Korea dulu jamannya masih nge-hits sekarang masih nge-hits pokoknya gitu lah di drama Korea itu kan ada pilihan kita pakai sup apa ya aku pilih pakai sup Inggris aku gak bisa ngertinya itu loh teman-teman tapi aku akhirnya karena aku suka drama Koreanya gitu ya jadi ada hal yang menyenangkannya dulu jadi kita tidak langsung memaksakan diri kita untuk misalnya ngomong di depan umum pakai bahasa Inggris yang gak mungkin yang ada kita nanti justru stressful jadi tips dari aku Tara mulailah dari hal yang paling mudah yang kamu lebih tahu diri kamu sendiri yang pertama mimpi kamu tidak ada yang gak ada mimpi yang terlalu tinggi kamu yang menentukan apakah mimpi itu tinggi atau terlalu rendah atau sebagainya mindset kamu yang menentukan dan yang kedua apapun yang menjadi batasan kamu hari ini bagaimana bisa keluar dari zona nyamannya mulailah dari hal yang mudah mulailah dari hal yang kamu suka apapun yang kamu suka yang kamu lebih ngerti jadi kamu sendiri oke jadi kamu lebih tahu dan kamu bisa mulai perlahan-lahan nanti baru di upgrade misalnya kalau misalnya masalahnya kayak aku ya aku eksersisnya jarang-jarang nih ya gitu jadi aku nambah waktu di minggu depan gitu targetnya aku naikin atau bahasa Inggris waktu dulu aku dari drama Korea akhirnya aku naik level jadi Harry Potter gitu kan gitu jadi ada prosesnya gitu dan jangan pernah meremehkan proses itu teman-teman mulai dari kecil 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 nanti akan terlihat sendiri coba aku dari 2013 S1 di UI itu jadi mabah aku gak bisa bahasa Inggris aku lulus terus aku kuliah master total 7 tahun akhirnya aku bisa ngomong bahasa Inggris dan bisa nulis pakai bahasa Inggris jadi jangan pernah meng-underestimate proses kecil-kecil kita keluar dari zona nyaman dengan hal yang paling mudah semoga kejauh ya Tara iya terima kasih banyak kak atas tipsnya mungkin ini bisa mengubah pola pikir dan juga sudut pandang aku apalagi setelah mengikuti webinar ini mungkin nanti ke depannya aku bakal beli juga buku Atomic Habits karena aku tertarik harus harus nanti boleh buku aku juga ya boleh nanti aku dapat oke terima kasih sama-sama oke terima kasih Tara jadi untuk keluar dari zona nyaman pelan-pelan begitu ya dari yang kita sukai dulu mulai dari hal yang kita sukai mulai dari hal yang kecil di sekitar kita terus pelan-pelan kayak gitu kuncinya oke terima kasih selanjutnya mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau oke sudah ada yang angkat tangan lagi ada Salomita Hohakai Salomita ya panggilnya siapa nih Mita halo kak Anissa dan perkenalkan nama aku Salomita Hohakai sama seperti Dewi Tara aku masih duduk di kelas 11 sekolah menengah atas dan kak Anissa terima kasih 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 wow kak sempat nyinggung soal Atomic Habits nih aku jingung aku jingung bahkan meskipun aku tidak membaca ini semua kak selanjutnya ayo mind-blowing mind-blowing jadi sejauh aku menganalisis dan memahami apa yang sudah kak sampaikan melalui aku aku menanya sama kak sebenarnya pertanyaannya simpel tapi mungkin berat berat untuk menjelaskannya karena aku sempat bagaimanapun fase SMA bimbang goyah itu aku menang lawannya berat berat tapi aduh goyah lagi mau masuk hukum aduh bingung menjadinya kak jadi bagaimana kakak tetap termotivasi untuk plan your future and get everything you want so thank you oh oh iya kak Nisa masih oke sorry ini salamita salon-salon menteri ini kayaknya kok ini banget deh oke aku setuju ini pertanyaannya terdengar mudah tapi susah aku setuju banget karena even sampai sekarang untuk stay motivated itu juga I think it's challenge buat semua orang sih bukan cuman baik di anak SMA anak kuliahan yang mau S2 atau SMA S1 gitu ya bahkan seperti aku yang pekerja sekarang pun aku juga harus how to stay motivated ketika di dunia kerja kayak gitu nah jadi kalau aku ya aku tuh punya prinsip seperti ini apapun yang aku terima itu adalah amanah oke jadi aku punya amanah gitu ya sama seperti misalnya aku bekerja nih aku bekerja di WHO sekarang Alhamdulillah aku punya amanah untuk bisa menjaga amanah kan aku punya job desk dan sebagainya gitu ya gimana caranya aku untuk tetap bisa menjalankan itu dengan baik jadi ketika aku tahu apa sih fungsi aku apa sih yang dipesankan ke aku maka aku akan tetap termotivasi untuk menjaga itu karena prinsipku ketika aku tidak melakukan yang terbaik maka aku secara tidak langsung sudah apa ya kalau dalam agama gitu ya aku sebagai orang yang beragama aku tidak bisa menjalankan amanahku dengan baik sebagai hambanya gitu ya dan aku sebagai seorang pegawai tidak menjalankan dengan baik nah bagaimana dengan konteks ketika masih sekolah menengah atas gitu ya atau ketika mau ketika kuliah gimana tetap stay motivated teman-teman ingat teman-teman itu sekolah dibiayai oleh ada orang-orang yang sangat menciptai teman-teman yaitu orang tua teman-teman oke dan itu yang dulu akhirnya membuat aku tetap termotivasi karena orang tuaku kebetulan kedua orang tuaku itu kan apa ya backgroundnya secara pendidikan itu sekolah dasar dan dari dulu kedua orang tuaku selalu bilang kalau bisa anak-anaknya punya pendidikan yang lebih baik even mereka gak pernah mendefinisikan pendidikan yang lebih baik tapi aku selalu menangkap itu sebagai amanah aku menjaga itu sebagai amanah aku sebagai seorang anak jadi mereka sudah memberikan pesan kepada aku untuk bisa menjalankan satu hal dengan baik untuk bisa mengecif sesuatu tapi tanpa ada paksaan dan dorongan dan aku harap itu yang bisa menjadi dasar juga untuk Salomita ketika ingin mempersu something gitu ya ingat kalau ada orang-orang di belakang kamu yang sudah menjaga kamu selama ini memberikan pesan ke kamu untuk menjaga itu jadi kamu akan stay motivated kamu akan tetap termotivasi untuk berusaha gitu either apapun goalnya gitu ya misalnya kalau memang goalnya itu yang kamu ciptakan misalnya kan biasanya orang tua ada nih ya pengen kamu Salomita kamu pulih ke dokteran misalnya kayak gitu nah tapi kamu tetap punya hak gitu ya untuk kamu tetap punya hak untuk berdiskusi gitu dengan mereka dan setelah itu mereka pasti akan memberikan sebagai orang tua biasanya pasti akan memberikan gambaran dan sebagainya dan lagi biar kamu tetap tetap semangat untuk mengecif S1 kamu atau perkulian kamu atau mengecif apapun itu ya kamu selalu ingat alasan dibalik itu semua bahwa ada orang-orang yang sudah menitipkan amanah ke kamu jadi buat aku prinsip hidupku kita itu hidup itu punya amanah dan amanah itu harus dijaga dan itulah yang harus kita selalu ingat kembali jadi kalau aku di webinar sebelumnya aku pernah bilang start with why ini juga another book nih kalau kamu pernah baca juga ada buku namanya start with why selalu tanya kenapa kita memulai ini ketika kita lagi down oh pertama ini memang amanah kita kedua oh karena ini ini jadi pun kalau misalnya dulu aku gagal 7 kali beasiswa ya itu dan gagal bahasa inggris 5 kali 2 tahun dalam 2 tahun kalau aku nggak ingat alasan kenapa aku mau S2 mungkin aku udah give up di jalan jadi ingat bahwa kita itu punya amanah dan yang kedua selalu punya dasar yang kuat untuk sesuatu start with why jadi setiap action selalu start with why dan why-nya apa ya kalian yang tahu sendiri kamu yang tahu sendiri jawabannya itu jadi dua itu thank you semoga bisa ngejawab ya salamita terima kasih banyak kak sama-sama baik terima kasih banyak kak Nisa untuk jawabannya ya jadi selalu ingat bahwa di belakang kita ada orang tua ya lebih saya suka banget sih sebenarnya dari tadi kak Nisa selalu menghayat orang tua begitu bagaimana kemudian doa orang tua itu juga bekerja untuk kesusahan kita kayak gitu ya oke kita masih ada waktu kurang lebih sampai jam 11 siang nanti dan ini ada yang bertanya pengumuman lomba sudah belum ya nanti ditunggu sebentar ya ini ada Fahri Susa ditunggu sebentar ya Mas Fahri ya oke ada yang bertanya lagi wah ini sepertinya antusias sekali nih kak Nisa nih untuk mengikuti jejak keberhasilan kak Nisa ada Zaimatu Solihah boleh on camp sebentar sudah resen apakah ya oke silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya izin bertanya kak kalau disamakan antara zaman kak Nisa ya 2013 atau 2012 dengan sekarang lah 2022 itu tampaknya kan udah berbeda ya kak zamannya masanya sekarang sudah lebih maju semuanya bisa dengan mudah dikomentarin gitu nah dan sekarang itu kelihatannya yang paling santer itu adalah kata-kata si paling misalnya orang ini sedang belajar bertumbuh nih belajar bertumbuh untuk ya bertumbuh lah gitu mencoba hal-hal baru gitu tapi orang-orang ini berusaha untuk menilai gitu berkomentar iya ya misalnya berargumen tentang ekonomi berargumen tentang politik iya ya si paling ekonomi iya ya si paling politik iya ya si paling jago ini si paling jago presentasi si paling jago inilah semuanya dibilang kayak gitu nah itu kan seolah menjadi sebuah peluru ya kak untuk mendaunkan semangat kita padahal kita ini sedang berlomba dengan diri kita sendiri gitu tapi orang-orang di sekitar malah mencoba untuk menjatuhkan semangat kita itu kira-kira itu gimana ya kak terima kasih terima kasih Zaymatu selihah senang banget aku dapat pertanyaan ini karena ini juga ada yang dikomentar aku dibilang sebahasa Inggris gitu ya dan teman-teman for your information aku dulu pernah loh maksudnya 2013-2022 9 tahun yang lalu ya gak beda jauh lah sih Zaymatu sekarang aku pun pernah dikatain so Inggris kok dan itu tuh menurutku justru sekarang ya sekarang aku melihatnya sebagai satu hal yang lucu gitu ya ternyata memang kita dalam hidup tuh gak akan selalu mulus gitu ada aja yang nyinyir gitu ya netizen gitu ya kalau mungkin bahasa anak TikTok sekarang gitu ya jadi aku sebenarnya juga mengikuti perkembangan anak-anak jam sekarang gitu yang main TikTok dan sebagainya dan aku lihat memang bahkan kan aku kan beberapa waktu kemarin viral ya dan viralnya tuh di link-in tentang aku apa dengan bisa S2 dan sebagainya terus aku sempat baca-baca di komentar dan pasti ada satu dua orang yang tadi ya kalau menurut aku itu mereka orang-orang dengan fixed mindset mereka melihatnya tidak tidak secara terbuka gitu jadi mereka akhirnya melihatnya di switch gitu ya ini kan seharusnya satu hal yang baik gitu akhirnya jadi negatif seperti itu dan sama ketika kita sedang berusaha sesuatu dikatain so Inggris lah dikatain so luar negeri lah dan sebagainya that's normal aku pun menghadapi itu lalu gimana kembali ke pertanyaan kamu lalu gimana caranya menghadapi orang-orang tersebut yang gak usah dihadapi teman-teman karena mereka gak tahu kita gitu ini adalah satu lesson learn yang aku pelajari dari hidupku kalau kita fokus dengan diri kita kalau kita fokus dengan diri kita maka kita akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik daripada orang tersebut jadi aku selalu pertama kita boleh mendengarkan orang tapi kita yang lebih tahu diri kita teman-teman misalnya dia ngatain so Inggris dasarnya so Inggris itu apa gitu ya itu sudah itu sudah secara bahasa saja udah negatif gitu jadi menurut aku kita lebih tahu secara kita lebih cerdas lah mana yang harus kita filter kita masuk dan tidak jadi ketika kamu menerima atau teman-teman disini yang menerima komentar seperti itu fokus dengan diri teman-teman oh kalau dia bilang kita so Inggris ya gak apa-apa emang kita mau ke Inggris kok kayak gitu jadi di switch gitu itu jadi satu motivasi yang ya gak apa-apa gitu justru kita senang kita menerima komentar seperti itu bahkan aku menerima satu komentar ada ya komentar yang bilang ah paling ini ada ada orang dalam gitu ya terus aku masuk WHO gitu ya aku justru lucu gitu aku melihatnya justru malah ya gak apa-apa kamu bilang gitu karena aku lebih tahu diri aku gitu karena aku dengan usaha dan perjuangan gitu aku masuk WHO itu juga gagal lima kali gitu kan jadi ketika kamu sedang berproses sedang belajar apapun bahasa Inggris atau kamu sedang ingin punya cita-cita menjadi dokter ingin cita-cita menjadi ahli ahli apa ya ahli geologis atau ahli apapun itu ingin menjadi dosen terus ada yang menjatuhkan kamu bilang ya gak apa-apa gak apa-apa tapi kamu fokus ke diri kamu kalau misalnya ada yang komentar kayak gitu kamu fokus ke diri kamu 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 terus terus-terus-terus untuk mendevelop diri kamu jadi tidak perlu didengar gitu jadi kalau aku jadi kalau aku ya belajar ketika kita fokus dengan diri kita sendiri kita akan tumbuh menjadi orang yang lebih baik lagi seperti itu selama kita tidak menjadi seperti mereka ya itu harus di highlight gitu jadi fokus dengan diri kamu dan filter apa yang harus masuk ke telinga dan enggak kayak gitu dan alhamdulillah dengan seperti itu ya itu mempengaruhi hidup aku banget aku tuh selama SMA bener-bener serius aku waktu SMA tuh aku bener-bener yang fokus sama gimana caranya aku bisa meng-growth diriku salah satunya bahasa Inggris walaupun itu ada yang ngertiin aku juga keusaha Inggris tapi I don't care karena mereka pun gak menggantung aku gitu dan aku mau tumbuh menjadi kota aku gitu gitu teman-teman semoga bisa menjawab ya Zai Matus fokus dengan diri kamu oi ga, thank you oke, terima kasih Zai Matus ya fokus dengan diri sendiri kemudian memfilter ya saya suka banget sih tadi yang pas Kalinsa bilang memfilter jadi kayak yaudahlah yaudahlah biarin aja kayak gitu yang penting kita maju kayak gitu ya dengan kita betul sekali orang lain juga mereka saya juga gak makan dari mereka kayak gitu kan oke terima kasih terima kasih banyak Kak Insya kita masih punya 6 menit boleh satu kali lagi mungkin pertanyaan dari teman-teman kalau misalkan ada yang ingin bertambah wah ini kayaknya memang antusias banget ya ada Keisha Angelika boleh on cam sebentar Keisha silahkan Keisha ya Keisha masih unmute ya boleh dihidupkan dulu mikrofonnya ya terima kasih Bu jadi pertama perkenalkan nama saya Keisha mungkin beda dari kakak-kakak yang lain yang nanya saya masih kelas 10 kan sebelumnya kelas 11 jadi saya tuh mau nanya karena mungkin dari tadi kakak tuh Kak Nisa tuh bilang yang paling penting restu orang tua lah ya tapi gimana kalau misalkan orang tua tuh berbeda ininya sama kita jadi apa yang kita pengenin tuh beda sama orang tua dan orang tua tuh beneran ngotot juga kayak gak mau pokoknya kamu tuh harus gini-gini gak usah ini dengerin deh pasti bakal sukses kalau ngikutin kata orang tua dan kita juga jadi takut kan kalau mau lanjut gak ada restu orang tua ya mungkin kemungkinan gagal lah jadi mungkin itulah pertanyaannya gimana menyakinkan orang tua oke Keisha terima kasih banyak ini satu story yang aku belum ceritakan baik di presentasi ataupun di video ya jadi terima kasih Keisha untuk apa namanya tadi restu orang tua jadi aku punya dua story tentang hidupku aja ya biar langsung kegambar aku setuju restu orang tua itu penting oke jadi ini perlu di highlight teman-teman kita itu doa orang tua itu sangat mempengaruhi dalam apapun dalam langkah kita sampai era berhasil itu sangat jadi maka dari itu aku highlight restu orang itu penting nah tapi gimana kalau bertabrakan jadi dulu aku tuh sebenarnya gak mau masuk ke dokteran oh tadi aku udah mention ya aku gak mau ke dokteran aku akhirnya ngambil kesehatan masyarakat tau gak kenapa aku akhirnya ngambil kesehatan masyarakat karena aku diarahkan sama orang tuaku awalnya aku gak mau kesehatan masyarakat aku gak bukan gak mau ya gak tau sih lebih tepatnya tapi waktu itu aku pun juga tidak punya dasar jadi ini yang perlu di highlight aku tidak punya dasar untuk misalnya aku masuk ke dokteran kalau masuk ke dokteran waktu itu khawatirnya orang tuaku biaya biaya praktek even pakai scholarship ya karena ada banyak kemungkinan biaya-biaya itu dan sebagainya dan aku tidak bisa mencari solusi untuk itu waktu itu aku masih kelas 3 SMA ya juga ya nanti kalau misalnya ini aku gini-gini-gini aku takutnya emang nanti tidak selesai akhirnya aku percaya dengan pilihan orang tuaku tanpa aku bilang itu sebagai paksaan karena orang tuaku hanya tidak memaksakan banget tapi mengarahkan kalau bisa gini-gini karena kalau ke dokteran susah akhirnya aku yaudah bismillah aku dengan pilihan kedua orang tuaku jadi aku nurut sama orang tuaku waktu itu aku tidak mengikuti pilihanku karena apa? karena aku pun tidak punya dasar kalau aku ngambil ke dokteran dengan masalah tersebut ada gak solusinya tapi berbeda cerita ketika aku waktu mau S2 jadi waktu mau S2 orang tuaku sempat ada ketakutan kalau kuliah di luar negeri nanti gimana kejauhan kenapa gak di dalam negeri aja gitu kan aku sebenarnya punya pilihan untuk mendengarkan mereka untuk kuliah di dalam negeri gitu ya ini aku juga sempat baca ya ada komentar aku gini enak pasti didukung orang tuanya enggak maksudnya aku juga sempat mengalami masa di ada keraguan gitu tapi percayalah teman-teman orang tua kita itu selalu ingin yang terbaik ketika mereka mengarahkan kita ketika mereka tidak sesuai dengan opini kita mereka itu cuma punya ada satu ketakutan dan keraguan dan sama seperti tadi ya waktu aku kesehatan masyarakat ketakutan karena masalah biaya tapi aku tidak bisa menemukan solusi nah yang S2 ini ketakutan mereka itu salah satunya adalah aku nanti apa namanya kejauhan nanti pergaulannya gimana dan sebagainya dan gimana bisa emang ada biaya dan sebagainya waktu itu karena aku sudah cukup dewasa aku berpikir solusinya apa jadi aku cari oh ternyata ada yang namanya beasiswa itu yang pertama terus yang kedua pergaulan oh nanti disitu ada paguyuban anak-anak Indonesia jadi bisa tinggal dengan sama muslim terus yang ketiga waktu itu permintaan orang tuaku adalah aku untuk kerja dulu sebelum bisa akhirnya S2 agar ilmuku teraplikasikan akhirnya aku mengikuti kata mereka aku mau buktikan selama proses itu aku bisa kejar beasiswa dan ternyata orang tuaku melihat proses itu aku gagal beasiswa berulang kali terus akhirnya aku dapat beasiswa jadi ketakutan-ketakutan mereka terjawab dengan melihat effort kita jadi kalau misalnya kamu misalnya mau jurusan psikologi orang tua kamu mau jurusan ke dokteran misalnya ini anak SMA biasanya dilemanya jurusan kayak konakanku kalau kamu memang tidak punya dasar kamu belum punya dasar-dasar untuk menyampaikan tapi menyampaikannya bukan berarti kamu jadi berantem gitu ya berteriak atau berargumen tapi kamu sampaikan mah aku aku nemu research gini-gini nanti kalau gini-gini gini-gini jadi coba tunjukkan effort teman-teman bahwa teman-teman sudah melakukan yang terbaik gitu untuk mencapai apa yang teman-teman pengen tapi kalau memang pada akhirnya masih belum mendapatkan restu tetap menurutku percayalah pilihan orang tua yang terbaik karena kenapa kan tadi aku kan tadinya aku habis lulus tuh pengen S2 ya tapi tadi orang tua aku belum restui gitu kalau bisa ini dulu yaudah akhirnya aku nurut nih aku nurut kerja tadi aku sempat cerita aku gagal bahasa Inggris tuh lima kali sebelum masuk ke Imperial College London teman-teman tau gak aku bisa masuk Imperial College London itu karena siapa karena pesan dari ibuku karena aku nurut waktu itu kerja karena yang bikin aku masuk ke Imperial College London itu bukan nilai bahasa Inggrisku tapi pengalaman kerjaku jadi dari situ aku belajar bahwa ternyata ada satu hal hal lain yang kadang kita tidak mengerti hari ini tapi di masa depan kita akan mengerti teman-teman jadi kalau memang teman-teman ada selisih dengan perbedaan dengan orang tua coba berkomunikasi tapi tunjukkan effort teman-teman juga dan kalau pada akhirnya masih belum dapat restu percayalah bahwa apa pilihan orang tua nanti akan menjadi satu titik yang teman-teman bisa pahami di masa depan karena itu yang aku rasain oh ternyata dulu pesan mama aku buat kerja itu ini gitu kalau aku dulu gak kerja teman-teman aku gak bisa masuk London karena aku masuk Imperial College London bahasa Inggrisku nilai terakhirku itu masih belum bisa masih kurang 0,5 tapi karena dia melihat profesionalitas kerja kita waktu itu ya untuk S2 aku bisa melampirkan bukti bukti aku sudah bekerja secara profesional dan itulah yang membawa aku dan dulu aku mana ngerti aku mau maunya S2 aja tapi ternyata itulah tadi jadi tetap dan akhirnya aku dapat tersebut untuk S2 setelah orang tuaku melihat effortku jadi yang pertama komunikasikan tunjukkan effort kamu dan kalau pada akhirnya memang belum dengarkan orang tua kamu karena kamu akan mengerti nanti di masa depan insyaallah dari aku oke terima kasih banyak Keisha ya berkomunikasi terima kasih terima kasih apakah sudah terima kasih terima kasih banyak oke berkomunikasi dengan orang tua begitu ya dan juga menunjukkan effort kalau memang kita serius dengan pilihan kita begitu ya Kak Nisa ya ini kayaknya karena masih banyak yang antusias mungkin saya boleh memberikan kesempatan lagi untuk teman-teman barangkali ada yang ingin bertanya lagi atau menyampaikan sesuatu kepada Kak Nisa mumpung masih ada waktu kita ya ini karena tadi saya melihat banyak yang antusias seperti itu oh iya dan teman-teman yang tadi bertanya juga nanti akan dikontak oleh Panitia nanti akan mendapatkan souvenir dari PBUI seperti itu ya silahkan yang lain boleh menyampaikan pertanyaan kalau misalkan ada pertanyaan boleh raise hand nanti kemudian disampaikan pertanyaannya kepada Kak Nisa atau mungkin boleh via chat juga boleh mungkin masih ada yang malu-malu untuk langsung bicara kayak gitu ya boleh via chat juga kalau misalkan ada yang mau ditanyakan kayak gitu itu kepada Kak Nisa silahkan sebelum kita nanti akan pengumuman ya pengumuman lomba apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman gak ada ya tidak ada oke kalau tidak ada mungkin kita bisa akhiri sesi ini ya terima kasih banyak Kak Nisa atas sharingnya aku boleh ini gak sampai terakhir betul silahkan mungkin bisa disampaikan untuk terakhir ya penutupnya dari Kak Nisa siap hari ini ada berapa banyak ya pesertanya yang datang Kak ini sudah sampai seratus ternyata seratus ya ini teman-teman SMA teman-teman SMA semua ya aku sebelumnya sangat terhormat dan sangat berterima kasih kalau kalian bilang kalian belajar dari aku atau mungkin kalian senang bertemu aku aku lebih lebih-lebih-lebih senang lagi hari ini bisa ketemu kalian kenapa? karena kalian mengingatkan aku aku dulu ada di posisi kalian 12 tahun lalu dan sama persis gitu ya aku belum tahu aku mau jadi apa sampai akhirnya aku melihat sebuah video gitu dan video ini dari sosok yang menginspirasi aku dan aku akhirnya memulai mimpi-mimpiku dan buat teman-teman semua yang masih SMA percaya gitu ya kita suatu hari nanti teman-teman bisa menjadi apa yang teman-teman impikan yang penting teman-teman jangan takut untuk menciptakan mimpi-mimpi teman-teman mimpi-mimpi teman-teman ada-ada semua diciptakan mimpinya tapi jangan cuma diciptakan karena mimpi itu hanya akan menjadi mimpi kalau tidak ada usahanya jadi lakukan usaha terbaiknya buat rencana sebaik mungkin gitu ya kalau punya teman-teman yang satu perjuangan carilah teman-teman yang punya satu perjuangan gitu ya pilih teman yang bisa membawa teman-teman hingga titik yang sama gitu karena kita memang punya hak untuk memilih pertemanan seperti apa yang kita mau dan itu akan mendefinisikan kita di masa depan dan mudah-mudahan apa yang aku sampaikan hari ini bisa kalau kalau yang 12 tahun lalu sosok ini benar-benar mempengaruhi aku sampai hari ini gitu dan mudah-mudahan kalau aku tidak bisa mempengaruhi kalian sampai 12 tahun ke depan paling tidak bisa mempengaruhi kalian untuk beberapa jangka waktu ke depan saja paling enggak bisa buat mimpi-mimpi baru kalian atau kalian yang sedang down motivation jadi lebih termotivasi seperti itu karena semuanya kembali ke diri teman-teman semangat terus dan aku sangat senang kalau kalian bisa sharing apa yang kalian dapat hari ini ke instagram aku dengan tag aku nanti yang paling baik aku mau ngasih hadiah juga boleh ya Tika ya untuk dari pribadiku boleh banget yang paling paling apa ya stand out karena kebanyakan nanti kalau saya ini kan jadi pokoknya jangan ragu untuk stay in touch sama aku di instagram aku aku akan berusaha untuk membuat apa ya koneksi lebih banyak lagi dengan teman-teman SMA teman-teman yang sedang mengejar impian karena menurutku ini juga amanah jadi aku mudah-mudahan bisa menjadi kakak atau sosok yang terus bisa menjaga semangat teman-teman semua terima kasih semangat semuanya dari aku wabillahi topik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon maaf kalau ada kata salah ya ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih banyak kak Nisa atas waktunya mungkin untuk out gak gimana? aku boleh out? oh ya boleh silahkan boleh ya aku ada kegiatan soalnya oh ya silahkan terima kasih banyak kan Nisa terima kasih banyak Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke baik selanjutnya kita masuk ke saya selanjutnya MC apakah saya langsung menyampaikan pengumuman atau bagaimana ini? ya silahkan boleh oke baik ya terima kasih banyak teman-teman masih bersama kita ya sampai jam 11 lebih 6 nah tadi sudah ada yang tanya pengumuman baik langsung saya sampaikan pengumumannya ya jadi ada 3 lomba tadi sudah disampaikan di awal ya ada 3 lomba dan ya mungkin sudah pada deg-degan juga ya apakah ada nama kalian disini? seperti itu ya ada 3 lomba bidang lomba yang pertama ada speech kemudian ada essay writing dan kemudian yang ketiga ada storytelling ini kita coba ya yang pertama saya tadi lupa urutannya yang mana dulu nih yang yang saya akan tampilkan gitu ya ini sayangnya gak ada musiknya ya jadi mungkin nanti jeng-jeng-jeng gitu aja ya oke kita langsung yang pertama ya storytelling oke storytelling competition yang pertama ada juaranya kepada Paulinus Cesaragi dari SMA Negeri 1 Sidamanik apakah Paulinus ada disini? selamat ya Paulinus oh iya boleh share apa namanya reactions ya untuk Paulinus selamat kemudian yang kedua ada anak agung ayu murah Dewi Tara wah Tara ya tadi yang bertanya ya halo halo selamat ya oke Tara selamat ya dari SMA Negeri 1 Singaraja sebagai juara 2 storytelling competition dan yang ketiga ada Alisha Jawahara Sujat Miko dari SMA Negeri 1 Yogyakarta apakah Alisha ada disini? selamat ya oke selamat untuk kepada pemenang storytelling competition juara 1 2 dan 3 kemudian kita lanjut ke pengumuman berikutnya dulu ya lomba berikutnya ceng 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 gak ada musiknya ya oke speech competition oke yang pertama ada Laras Rowley Victoria Rahmanto dari SMA Negeri 4 dan Pasar apakah Laras ada disini? selamat kita sampaikan selamat reaction kepada Laras oh ada ada Laras ya selamat Laras kemudian juara 2 yaitu Ardea Maulida Nurhanifah dari SMA Jati Agung Sidoarjo apakah Ardea ada disini? selamat saya sampaikan kepada Ardea selamat ya Ardea kemudian yang juara ketiga ada Charlotte Eda Pratiwi ya selamat Charlotte apakah terima kasih terima kasih ya selamat ya oke oke kemudian yang terakhir nih bidang terakhir kategori terakhir ya ada essay competitions yang pertama juaranya juara 1 ada Bima Bayi Haki Chandra dari Mandua Kota Malang ya selamat Bima apakah Bima ada disini? oke yang kedua ada Balkis Natania Daniswari dari SMA Negeri 7 Yogyakarta Balkis apakah ada Balkis ya selamat ya oke sebagai juara kedua ya kemudian yang juara tiga ada Amalia Aswandi dari SMA Negeri 5 Parepare oke selamat Amalia apakah Amalia ada disini? ya kita berikan reaction kepada para pemenang siang hari ini kemudian selanjutnya ada beberapa pengumuman ya untuk para pemenang selamat kepada tadi yang sudah saya sampaikan para pemenang nanti akan dihubungi oleh panitia melalui nomor whatsapp atau email yang dicantumkan saat mendaftar ya maksimal satu minggu sejak pengumuman jadi maksimal nanti satu minggu sejak hari ini nanti akan dihubungi oleh panitia terkait dengan hadiahnya gitu ya nanti akan dapat hadiah untuk semua pemenang lomba kemudian yang peserta juga jangan khawatir nanti akan mendapatkan sertifikat yang akan digirimkan langsung kepada email yang dicantumkan saat mendaftar maksimal 3 minggu sejak pengumuman hasil hari ini gitu ya jadi pastikan emailnya yang kemarin untuk mendaftar spellingnya benar gitu ya jadi biar sertifikatnya terkirim ke email kalian nah kalau sudah lebih dari 3 minggu belum dapat sertifikat nih untuk teman-teman peserta silakan cek spam atau jangan terlebih dahulu ya baru menghubungi panitia kita kan juga ada grup WA panitia gitu ya nanti silakan kalau misalkan sudah lebih dari 3 minggu kok belum dapat sertifikat boleh ngontak panitia dicek dulu tapi spamnya masuk di spam jangan-jangan ya kemudian berikutnya permohonan pengiriman sertifikat ulang hanya diterima hingga maksimal 5 minggu setelah pengumuman hasil lomba mungkin kalau misalnya ada yang perlu mengirimkan ya sertifikat lagi seperti itu nanti maksimal 5 minggu setelah pengumuman lomba kemudian selanjutnya semua karya peserta akan diunggah di website pbiui.ac.id kemudian maksimal 2 minggu setelah pengumuman hasil lomba oke demikian dari saya selamat sekali lagi saya sampaikan kepada para pemenang ya dan yang mungkin tahun ini masih belum belum beruntung seperti itu belum berhasil kita insya Allah akan ada ELF lagi tahun depan jadi silakan mengikuti atau meramaikan ELF lagi di tahun 2023 seperti itu terima kasih banyak teman-teman atas partisipasinya dan congratulations for all the winners saya kembalikan ke MC terima kasih terima kasih Miss Bandat sekali lagi saya ucapkan congratulations for all the winners terima kasih juga kalian sudah berpartisipasi di webinar hari ini mapping out and planning the future semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa menjadi sesuatu bisa diambil hikmahnya bisa diambil pelajarannya sama-sama belajar untuk sama-sama kita menyusun nih mapping out dan memplanning future kita nanti yang insya Allah satu tahun dua tahun sampai bisa semoga bisa menjadi seperti kanisa amin acara terakhir penutupan sebelum kita tutup acara ini saya selaku membawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman dan peserta webinar hari ini oke saya tutup sekian dari saya mari kita tutup acara webinar ini dengan membaca alafaz hamdallah alhamdulillah hirobil alamin saya akhiri bila hitaufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang bye bye wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh